Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua Memperingati hari ulang tahunnya yang ke 30 tahun marching band Gita Patria Banjarmasin menggelar kejuaraan marching band antar sekolah di lapangan SKB Mula Warbat dibuka langsung Sekdako Banjarmasin Ihsan Budiman Intro Memperingati hari ulang tahunnya Gita Patria Pramuka ke 30 marching band Gita Patria Pramuka gelar GPP Open 2021 lomba marching band digelar di lapangan SKB Mula Warbat Banjarmasin Tengah dibuka langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihsan Budiman Menurut Ihsan digelarja kegiatan ini sebagai upaya mendorong kreativitas para anak muda untuk berkegiatan yang bernilai positif Ihsan berharap mengingat banyaknya pelajar yang antusias tak menutup kemungkinan kegiatan ini akan terus berlanjut untuk bisa dijadikan agenda tahunan Penjuaraan ini menjadi sebuah alternatif bagi kegiatan anak muda baik kegiatan-kegiatan yang lainnya jadi apa namanya seperti yang disampaikan oleh Pak Walipat Adi mendorong kreativitas kreativitas apa namanya yang terarah yang lebih positif untuk anak-anak muda diharapkan nanti kegiatan ini sepertinya ke-tinyu jadi tiap tahun jadi agenda resmi nanti di depan topik di Kedispora Sementara itu Ketua MBGPP Kota Banjarmasin Naziza menjelaskan kejuaraan marching band antar sekolah ini dibagi menjadi dua kategori yaitu senior dan junior serta dua nomor lomba yaitu straight parade dan lomba uncuk gelar melalui kegiatan ini setidaknya dapat memacu kegiatan lainnya dalam perlombaan marching band dan drum band apalagi selama pandemi berlangsung banyak kegiatan maupun kejuaraan yang tidak bisa dilaksanakan kita Patria Pramuka Open tahun 2021 ini diadakan dalam rangka memperingati 30 tahun hari lahirnya kita Patria Pramuka di Kota Banjarmasin yang pada tahun 1991 jadi selain itu juga kegiatan ini kita harapkan menjadi pemacu untuk kegiatan-kegiatan lainnya dalam perlombaan marching band dan drum band di Kota Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan dan bahkan mungkin nasional karena kita melihat dalam dua tahun terakhir bahwa pandemi ini sangat memvakumkan kegiatan-kegiatan kami karena tidak ada latihan tidak ada berkumpul dan otomatis tidak ada kompetisi seperti ini harapannya lewat kegiatan ini juga mampu membangkitkan kembali kegiatan ekstra kurikuler di sekolah khususnya drum band atau marching band Mohail Banjar TV Terima kasih